ya, nasi goreng mas, mie goreng nasi goreng, mie goreng masakan yang lain itu oh iya alhamdulillah pak ya alhamdulillah ya gini loh mas, saya arahkan oh bapak arahkan saya arahkan terus itu kok ada sedikit kayaknya ada minat juga iya tapi terutama kan saya dari yang kita tuh ibaratnya lepas yang biasa gak pernah ngeci terus ngeci sama-sama dive tengah malam biar baju ini, biar bisa baju kita pas di baju kita iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita lepas maskernya pak ya perkenalkan pak nama saya Brikpol Muhammad Aspianur saya dari Polsek Samarinda kota kebetulan saya sebagai babin kamtipnas kelurahan Sidodamai yang mana bapak tinggal di kelurahan Sidodamai pak ya bapak dengan pak pak kohirol 6 dengan pak kohirol 6 bapak tinggal disini berapa lama sudah pak lumayan lumayan lama pak ya dari tahun 80an 90an kalau tinggalnya disini waktu itu saya tinggal 69 tahun 69 69 tapi tinggalnya pindah-pindah belum lahir pindah-pindah terakhir disini terakhir disini pak ya menetap sampai sekarang iya saya dapat informasi ini pak bapak berprofesi sebagai pedagang pak ya iya sebagai pedagang kalau boleh tahu pedagang apa pak iya nasi goreng mas kayak mie goreng nasi goreng nih goreng masak yang lain itu oh iya alhamdulillah pak ya alhamdulillah iya punya anak berapa pak anak saya 6 6 meninggal 1 jadi sementara 5 iya iya saya dapat informasi katanya informasinya bapak punya anak 2 iya yang berprofesi sebagai polisi pak ya betul betul itu pak ya iya iya boleh tahu enggak kira-kira anak itu keinginan dia sendiri atau bapak yang ingin iya ini loh mas saya arahkan oh bapak arahkan terus itu anak itu kok ada sedikit kayaknya ada minat juga iya tapi terutama kan saya iya terus saya turun juga anak saya sebagai orang misalnya aran lah iya nah itu akhirnya ikut mas akhirnya ikut ikut tes iya yang kebetulan juga memang anaknya juga kepingin pak ya iya betul iya jadi yang pertama yang pertama anak keberapa yang jadi polisi itu anak yang pertama anak yang pertama iya yang jadi kedua yang nomor tiga nomor tiga pak pada saat pendaftaran polisi iya apakah ada biaya-biaya yang dikeluarkan pak iya biaya ada mas ada iya fotokopi apa fotokopi kemudian jadi pada saat pendaftaran formulir gratis iya gratis pak nah ternyata melengkapi administrasi iya nah itu itu baru keluar biaya itu biaya pak biaya untuk yaitu fotokopi fotokopi melengkapi surat itu iya oh itu baru biaya pak ya itu transportasi administrasi iya kalau transportasi kan di luar itu kan iya jadi pada saat formulir untuk melengkapi ya fotokopi bayar tapi pada saat mengikuti seleksi nggak ada nggak ada sama sekali ya nggak ada sama sekali pak ya sampai ke lulus lulus sampai lulus juga iya gratis sampai pendidikan sampai pendidikan sampai pendidikan pak jadi bapak punya dua orang anak iya yang sebagai polisi yang pertama yang pertama tahun berapa pak jadi sudah berapa lama dinas dinasnya kurang lebih 15 tahun yang pertama yang berapa tahun pak 18 tahun 18 tahun lumayan lama pak ya kalau mbak Anis ya 7 tahun jalan 7 tahun jalan berarti dari tahun 2014 iya 14 kalau yang pertama 2003 2003 kalau untuk mbak Anisnya dia dinasnya di Polsek Samarinda kota ini jadi Anisnya sekarang lagi dinas atau ada di rumah ya pak ya ada boleh kita ketemu sama mbak Anisnya kita ngobrol-ngobrol sedikit pak bisa bisa selamat siang Nis selamat siang mbak apa kabar Alhamdulillah baik tadi tadi dari pulang dinas atau habis jalan nggak baru pulang dinas Polaspi jadi Anis ini dinas di Polsek Samarinda kota ya dinas di fungsi apa Anis dinasnya di bagian Intel Polsek bagian Intel Polsek bagian SKCK bagian SKCK berarti lulus polisi tahun 2014 2014 berarti sudah lumayan lama ya Anis ya sudah bang mau 7 tahun Desember nanti sudah 7 tahun ya jadi dinas di Polsek Samarinda kota sudah berapa lama kalau di kota udah 6 tahun setengah bang 6 tahun setengah ya jadi dulu cita-cita jadi polisi atau bagaimana kalau di beliau cita-cita enggak 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 ada pendaftaran polwan 7.000 polwan ya 7.000 polki ya kemudian kakak kasih tahu ke bapak pak ada penerimaan dengan polwan sama polkinya ini besar-besaran ya kebetulan bapak masih tahu saya tiba-tiba saya yaudah pak saya coba kalau lihat saya baik rezeki saya ini pak ya saya keterima pak ya dan kebetulan pada saat itu orang tua mendukung ya pak ya 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 jadi 2014 akhirnya mendaptar siapa bang jadi mendaptar di pores terus tahapan-tahapannya nih apa waktu itu kan saya ke pores dulu bang iya saya tanya kelengkapan administrasi itu apa saja yang perlu disiapkan iya kemudian saya lengkapi bang lengkapi ijaksa bang ijaksa SD CMP sama SMA administrasi itu ya abis itu keterangan dari keurahan kecamatan bang jadi pada saat mengambil formulir pendaftaran terus mengurus administrasi pada saat pendaftaran Polri ada biayanya enggak? kalau untuk biaya itu ada bang ada apa itu? ada tapinya loh ya pak ya apa itu? tapinya itu tuh untuk fotokopi fotokopi surat ya untuk belumat kalau untuk administrasi kayak kita ngumpul ngumpul apa itu gak ada biaya sama sekali berarti waktu pas pendaftaran formulir apa itu gratis cuman pada saat administrasi administrasi untuk melengkapi surat-surat itu biaya fotokopi dan sebagainya baru keluar biaya ya bener bang setelah itu tahapan seleksi tahapan seleksi sampai selesai ada dimintai biaya enggak? gak ada bang gak ada sama sekali ya sampai lulus akhirnya lulus alhamdulillah abis itu masuk tingkat pendidikan pendidikan berapa lama? 7 bulan bang 7 bulan lumayan ya di pendidikan di? waktu itu ada 7 pendidikan untuk polwan karena 7000 polwan jadi saya kena di FPN di Polda Jatim oh kenanya di Polda Jatim ya itu pak ya jadi pada saat di Polda Jatim itu pendidikan terus semua dibiayai negara atau ada keluar-keluar lagi biaya pak? gak ada bang semuanya murni dari negara murni dari negara iya pak ya betul jadi bapak melepas yang bersangkutan pendidikan sudah ya sudah lepas nunggu kabar pulangnya aja gitu pak ya tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun betul dan alhamdulillah 2014 Mbak Anies jadi lulus jadi polisi ya iya akhirnya lulus jadi polisi iya jadi pada saat pendaftaran sampai seleksi sampai pendidikan kira-kira ada sesuatu hal yang mungkin apa yang Anies rasakan pada saat suka dukanya lah suka dukanya suka dukanya suka dukanya ngumpuli berkas itu ya bang kita ke sekolah-sekolah lagi bang ya ke sekolah lagi kita harus minta legalisir legalisir kita bisa ketemu lagi sama guru ketemu guru lagi iya iya kan bang bisa silataran sama guru itu sih bang kalau itu pendaftaran bang itu memang penuh perjuangan ya penuh banget bang perjuangan baru kita harus ke kecamatan keurahan baru ke untuk ke apa Capil Capil itu juga bang untuk ngurus surat-surat jadi pada saat itu pak dia ngurus-ngurus administrasi ini dia sendiri atau bapak dampingi juga anu oh tetap di dampingi pak ya di dampingi iya jadi waktu ngurus itu sama bapak didampingi sama bapak kalau sama bapak itu misalnya kayak ke kelurahan ke kelurahan sama bapak sekali dulu sekali dulu didampingi jadi kalau ada lagi balik-balik sendiri sudah dilepas sama bapak jadi itu suka dukanya ya iya pak ya nah itu terus terus pada saat bapak mendampingi itu kan juga penyemangat buat Anies ya pak ya ya penyemangat buat Anies terus lulus ya pak ya iya jadi bapak senang lah pada saat itu pak waktu lulus itu pak alhamdulillah biasa alhamdulillah pak ya alhamdulillah jadi jadi pada saat melepas Anies pergi pendidikan itu ya bapak hanya bisa mendoakan aja berarti pada saat itu pak ya mendoakan aja dan itu pun bawa sangu gak waktu berangkat pendidikan ya ada lah sangu dari kakaknya oh dari kakaknya tapi untuk untuk dipegang sama Anies saja nah terus di pendidikan terpakai enggak itu uang enggak bang enggak jadi kamu simpan sampai sampai saya keluar pendidikan uang itu masih utuh bang masih utuh karena pada saat masuk pendidikan itu sudah semuanya dibiayai sama negara Anies ya nah terus di pendidikan apa suka dukanya pendidikan ini kan rame nih apalagi jauh dari jauh dari orang tua pada saat itu pendidikannya di Polda Jatim SPN SPN mau cukup di bangsa suka dukanya tuh apa ya bang kalau capek kita puji bersama ya kan bang dari yang kita tuh ibaratnya lepas yang biasa gak pernah nuci harus nuci sama-sama jahit tengah malam biar baju ini biar bisa baju kita pas di baju kita ya jadi jiwa korsa lah ya pokoknya bang iya jiwa korsa nah terus gini Nis ini untuk adek-adek nih ke depan nih iya bang kira-kira kiat-kiatnya ada kiat-kiat enggak pada sendapter tuh kan tetap mungkin optimis berdoa kiat-kiatnya mungkin yang bisa disampaikan sama kalau itu pasti bang kita harus berusaha semangat berdoa bang pantang menyerah lah ya bang terus jangan terus jangan ragu ya kalau mendaftar polisi bahwa bahwa daftar polisi tidak dipungut biaya pak ya kita tidak tahu kalau kita tidak mencoba tapi tetap berusaha dan berdoa ya Nis ya nah terus nih buat bapak iya anak pertama dan kedua jadi anggota polisi iya iya tanpa dipungut biaya tanpa dipungut biaya iya betul kira-kira bapak punya kisi-kisi enggak buat masyarakat nih yang ingin mendaftarkan anaknya jadi polisi atau anak tersebut berkeinginan untuk jadi polisi kisi-kisinya supaya masyarakat tuh tidak takut bahwa berpikir untuk jadi polisi itu harus bayar dan sebagainya karena bapak kan mengalami sendiri nih iya anaknya jadi polisi tanpa dipungut biaya kira-kira apa kisi-kisi bapak atau ada sesuatu yang ingin disampaikan nih ya buat masyarakat ya istilahnya kalau mau kapta Raja silakan silakan kapta Raja silakan kapta Raja iya jadi seperti saya sendiri kan ngalami saya akan buah dua pak iya jadi seperti rekan semuanya lah yang mau kapta Raja jangan takut silakan jangan takut jangan takut jangan ragu-ragu jangan ragu-ragu misalnya itu kapta Raja tidak cukup senpun biaya yang penting punya usaha punya kemampuan pak ya jadi pak terima kasih pak ya atas waktunya pak saya bisa sambang ke sini untuk waktu bapak diberikan kepada saya semoga apa yang kita obrolkan ini juga bisa bermanfaat bermanfaat untuk masyarakat mungkin itu aja Mbak Anies juga makasih ya ya sudah yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo bergabung bersama kami wahai pemuda dan pemudi bahwa Polda Kaltim akan melaksanakan penerimaan anggota Polri Taruna Akpol Bintara Tamtama tahun 2022 persiapkan diri anda menjadi anggota Polri ingat penerimaan Polri bersih transparan akuntabel dan humanis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih